Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Rita Duwilestari Dalam buku rundungan Teens for Christ Dengan judul Membuka Hati Berdasarkan kisah para rasul 16 ayat 13-15 Bersama saya Christian Adipamungkas Sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu Yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari Pada saat ini ya Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu Kiranya roh kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti Apa yang menjadi pesan firman-Mu di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita Adalah kisah para rasul 16 ayat 14 Saya akan bacakan untuk kita semua Tuhan membuka hatinya Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Teens, seorang pemuda memiliki cacat di kaki Sehingga membuatnya harus menggunakan kruk atau tongkat untuk kemana-mana Pemuda ini seorang yang aktif dan optimis Suatu kali seorang teman bertanya Apa yang menyebabkan kakimu cacat? Pemuda itu menjawab Sejak muda aku terkena diabetes Ketika aku mengalami kecelakaan, luka di kakiku tak kunjung sembuh Bahkan makin menjadi-jadi Dengan terpaksa dokter mengamputasi kakiku Dengan hati-hati temannya bertanya lagi Dengan keadaanmu yang seperti itu Bagaimana kamu bisa menghadapi dunia ini dengan berani? Pemuda itu menjawab sambil tersenyum Oh, keadaan ini tidak pernah menyentuh jantung di hatiku Tins, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya berkeliling untuk memberitakan Injil hingga ke Filipi Mereka berjumpa dengan perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di tempat sembayang Yahudi Kemudian, Paulus berbicara kepada perempuan-perempuan itu tentang Yesus Salah seorang yang mendengarkan Paulus adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira Tuhan kemudian membuka hati Lydia Sehingga ia mendengarkan firman yang disampaikan Paulus Lydia lah yang kemudian menolong Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara Sampai mereka dapat dilepaskan Ketika hat terbuka menerima Kristus Nyala api roh kudus memancar dalam seluruh hidup Untuk memberi kekuatan dan keberanian untuk bertindak Tins, ketika Tuhan membuka hati kita Hati yang sekeras batu pun dapat menjadi selembut kapas Begitulah hati anak-anak Tuhan yang terbuka untuk menerima curahan benih firman yang kekal Hati yang menjadi tempat kediaman roh kudus Yang dari dalamnya memancar hidup baru dan memberi daya tahan Kekuatan, keberanian memperbarui segenap langkah dan gaya hidup sebagai pengikut Kristus Bukalah hatimu untuk setia merenungkan firman Tuhan Sehingga ia dapat menguatkan Mari kita berdoa Ya Tuhan Melalui kisah perjumpaan Lydia dan Paulus Kami belajar arti sebuah keterbukaan hati Karena itu ya Tuhan kami hendak belajar Untuk mau berproses membuka hati kami setiap saat Untuk mendengar suara Tuhan Untuk disapa oleh Tuhan Mampukanlah kami sebagai anak-anak muda Untuk boleh membuka diri kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada engkau Sehingga setiap perbuatan kami yang kami lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang benar Seturut dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Amin Demikianlah rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!